The Midnight Club, ini series yang rilis di tahun 2022, totalnya ada 10 episode bercerita mengenai sebuah grup yang memiliki penyakit serius dimana mereka berkumpul bersama di saat tengah malam untuk saling sharing cerita seram di sebuah tempat yang bernama Bradcliffe Hospice, kurang lebih itu secara premisnya ya dan gue sendiri cukup suka dengan serisnya McFlanagan dan begitu gue ngeliat dia membuat seris ini, gue sendiri cukup seneng gitu karena sejauh ini, sampai ke Midnight Mass yang kemarin, menurut gue terbilang bagus sih walaupun gue belum nonton Bly Manor ya dan gue juga udah bisa mulai ngeliat polanya dia dia sering menggunakan beberapa aktor dari seris-serisnya sebelumnya juga jam skiernya juga cukup khas dari Haunting of Hill House sampai ke sini ya dan secara tone juga bisa dibilang rada-rada mirip dengan seris-serisnya dia sebelumnya di sini kita ngeliat dari sudut pandang Ilangka dia seorang remaja dengan thyroid cancer memilih untuk pindah ke sebuah tempat yang bernama Bradcliffe Hospice jadi penonton dengan si karakter Ilangka ini punya kesamaan perspektif ya dimana kita sama-sama bisa dibilang baru untuk menjejakan tempat di sini dan sejalan dengan seris ini kita ngeliat masing-masing anggota klub saling bercerita tapi tetap ada benang merahnya dimana si Ilangka ini atau bisa dibilang karakter utama di seris ini punya tujuannya tersendiri kenapa dia memilih tempat ini itu aja yang bisa gue bilang tanpa harus spoiler ya dan salah satu ketakutan gue gitu sebelum gue nonton adalah gue takut ini dibawa ke arah yang terlalu remaja banget gitu atau bahkan ke anak-anak banget tapi begitu gue nonton episode pertamanya dimana pengenalan karakter menurut gue cukup oke sih dan gue suka dengan salah satu karakter yang bernama Anya karena dia punya keunikannya tersendiri dan bisa dibilang paling berbeda diantara yang lainnya dan ini juga seris yang jatuhnya gak dibawa ke arah yang sedih-sedihan sih itu yang gue suka dari seris ini karena ini punya tema yang cukup berat gitu dan biasanya juga kalau tema-tema seperti ini akan dibawa ke arah yang lebih ke arah yang sedih-sedih tapi disini tuh enggak misterinya juga cukup menarik gitu karena awalnya gue kira cuma tipikal yang standar aja karena gue cukup sering nonton film ataupun seris dengan tema yang mirip seperti ini tapi disini ini berhasil ngebuat gue cukup penasaran gitu untuk tau lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan dengan dari sisi story ya untuk cerita ini gue agak susah sih untuk gak spoil mengenai dari sisi ceritanya gitu terutama ketika lu udah mulai masuk ke episode 4 pas pengenalan karakternya udah selesai dan dari situ udah mulai cukup menarik sih kadang juga jadi salah satu patokan gue sih untuk ngeliat ini seris yang oke atau enggak itu dari ini ngebuat gue pengen langsung lanjut untuk nonton episode selanjutnya atau enggak gitu dan ini termaksud seris yang ngebuat gue begitu selesai nonton gue langsung pengen lagi untuk tau apa yang terjadi dan seperti apa yang gue bilang di awal kalau karakter-karakter ini berkumpul untuk berbagi cerita horror jadi sepanjang seris kita ngeliat bagaimana mereka saling sharing ya dan cerita-cerita mereka juga dibawain dengan stylenya tersendiri jadi dibawain dengan cara short film diantara masing-masing episode ini ada pembunuhan, ada noir dengan aspek rasionya dan hitam putihnya ada sci-fi juga tapi buat gue diantara short film atau cerita-cerita ini yang menurut gue paling keren adalah bagian sci-fi sci-fi yang video game ya, bukan yang satunya dan gue gak nyangka akan punya kedalaman yang cukup cukup dalam sih, cukup thoughtful juga dan short film ini juga ngambil banyak waktu per episode-nya gitu walaupun ada yang kurang menarik buat gue cuma yang unik adalah di masing-masing cerita yang dibawain oleh karakter ini mereka menjadi karakter utama di masing-masing short film mereka gitu atau cerita mereka itu dari sisi cerita yang kecilnya dan kalau ngomongin secara garis besar atau tulang punggung story di seri sini menurut gue ada di Brightcliff Hospice tempat dimana mereka tinggal karena aspek ini udah dibangun sejak awal episode dan pelan-pelan banget mulai terbuka sampai ke akhir dan gue gak mau ngomongin terlalu banyak ya dari sisi plotnya chemistry antara pemain juga menurut gue dapet sih karena iya mereka udah ngelewatin banyak hal secara bersama-sama dan lu mulai tau sifat dan karakter ini seperti apa karakter itu seperti apa juga gitu walaupun gak semua karakter ya cuma secara garis besar lu dapet itu so Midnight Club ini seri yang fun gak rumit jumpscare-nya lumayan banyak dibandingkan dengan Midnight Mass dan Hill House aspek misterinya yang jadi point plus buat gue terutama di episode di akhir episode 9 dan 10 dan kalau ditanya ini rekomen apa enggak menurut gue iya ini ini cukup ringan gitu gampang untuk ditontonnya gak berat juga dan kalau ngebandingin dengan Midnight Mass ya gue tetep lebih suka Midnight Mass sih karena menurut gue itu lebih lebih berbeda aja sih dari sisi story ya so itu aja opini gue mengenai Midnight Club thank you for watching it's me Patrick signing off selamat menikmati